Hai peserta didik Sekali sekarang kita akan belajar tentang kalimat efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan Penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK SPOK itu subjek, S-nya, P-nya, predikat, O-nya objek, dan K-nya keterangan Kita melihat ciri-ciri kalimat efektif, apa saja ciri-ciri kalimat efektif Satu, itu memiliki unsur penting atau pokok Minimal unsur subjek dan predikat, itu minimal, berarti sudah efektif ya Terus, apa lagi? Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat Yang ketiga, memenuhi kaida ijan yang berlaku Dan yang keempat, itu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan Ini dia adalah ciri-ciri kalimat efektif Kita akan melihat penjelasan tentang SPOK Apa itu penjelasan tentang SPOK? Penjelasan tentang SPOK Kalau satu, subjek Subjek itu merupakan pelaku atau yang melakukan sesuatu Pekerjaan tertentu dalam kalimat Pada umumnya, subjek berupa kata benda Semisal, nama panggilan seseorang Hewan, tumbuhan, benda, dan lainnya Contoh, misalnya Wahid sedang mengetik laporan ilmiah Penjelasan subjek pada kalimat di atas adalah Wahid Wahid itu adalah nama orang ya Yang melakukan kegiatan dalam kalimat tersebut itu Wahid Jadi itu yang sedang namanya subjek Kita ke yang kedua Predikat Predikat merupakan suatu unsur kalimat yang Berupa aktivitas yang sedang dikerjakan oleh subjek Pada kalimat Jadi subjek yang dikerjakan Subjek mengerjakan ya Jadi pada umumnya predikat berupa kata kerja verbal Akan Tetapi dalam kondisi tertentu predikat bisa saja berkedukan sebagai adjektif Dan lainnya Contohnya Priono sedang memegang telepon genggam miliknya Penjelasan Dalam kalimat tersebut predikannya adalah kata memegang Kata memegang ya Nah ada yang memegang ini Memegang yang dinyatakan suatu perbuatan oleh subjek Berarti yang sedang dikerjakan oleh subjek ya Memegang Berarti yang namanya predikat Next Objek Objek merupakan unsur kalimat Yang dinyatakan sebagai sesuatu Yang dikenai Sesuatu yang dikenai Perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek Putra sedang merebus mi instan Penjelasannya Pada kalimat di atas Kalimat yang bertindak sebagai objek Yang dikenai perbuatan oleh subjek adalah mi instan Mi instan sebagai objeknya ya Mi instan ini Sebagai objeknya ya Next Kata keterangan Unsur keterangan dalam kalimat berfungsi sebagai penjelas Tentang dimana Kapan Bagaimana Suatu peristiwa yang terjadi Pada sebuah kalimat keterangan Dalam kalimat bisa berupa Keterangan cara Ya kan Keterangan tempat Keterangan tujuan Keterangan alat Keterangan waktu Nah disini ada beberapa unsur keterangan Contoh Ibu memotong sayuran menggunakan pisau dapur Nah Jadi pada kalimat itu Yang merupakan keterangan Keterangan Berarti disini Pisau ya Pisau menggunakan keterangan Keterangan Alat ya Keterangan alat pisau Next Kita lanjut Pelengkap atau pel ya Pelengkap merupakan suatu unsur kalimat Yang memiliki fungsi hampir sama dengan objek Namun pelengkap tidak bisa digunakan sebagai subjek Pada kalimat pasif Seperti halnya objek Pelengkap Biasanya digunakan bersama dengan predikat dan objek Contoh Pak Andri selalu memakai pakaian yang lusu Jadi pelengkapnya disini adalah Lusu Jadi yang mengikuti objek Itu pakaian ya Pakaian itu objek Jadi diikutinya Menjadi lusu gitu ya Jadi itu menjadi kalimat Pelengkapnya Next Kita lihat pola dasar kalimat ya Pola dasar kalimatnya mengenai SP itu sudah efektif ya Subjek predikat itu ya Bu Bu Musrinah Berjalan Berarti Bu Musrinah ini sebagai subjek Dan berjalannya sebagai predikat Dan berjalannya sebagai predikat Kan Kita bisa baca ya Kita lanjut lagi Ini adalah contoh-contoh ya Contoh A ini contoh kalimat yang mengandung subjek dan predikat saja Berarti ini adalah contoh kalimat efektif Yang mengandung subjek dan predikat Pak guru mengabsen Pak guru sebagai subjeknya Dan predikatnya itu adalah Mengabsen Kan Terus Adik belajar adik sebagai Subjek belajar sebagai Predikat Ayah membaca ayah sebagai subjek Membaca sebagai predikat Rina Subjek Bersepeda Predikat dan seterusnya Contoh Mudah dia mengerti ya Mudah dia pahami ya Kan yang dikerja Ini predikat itu yang dilakukan oleh Objek ini Gitu ya Kita ke B Subjek predikat objek Berarti Kalimat disini mengandung subjek predikat dan objek Atau SPO Pak Agus Mencuci Piring Pak Agus sebagai subjek Subjek Predikatnya itu Predikat itu mencuci Objeknya itu Piring Jadi Pak Agus mencuci piring Badria disini adalah Subjek Predikat memakai Baju itu sebagai objek Benda itu ya Objek Kopi juga Ini objek Gelas dan seterusnya Sama C Subjek predikat Dan pelengkap Subjek Predikat Dan pelengkap Contoh Burina Menyukai Yang pedas Subjek itu Burina Predikatnya itu Menyukai Dan pelengkapnya Yang pedas Yang pedas Ini sebagai Pelengkap Ardi disini Sebagai Subjek Terus Predikatnya itu Memakan Yang manis Yang manis Manis disini Itu Sebagai Pelengkap Yang manis Manis disini Pelengkap Kita lanjut Subjek Predikat Objek Pelengkap SPO Pel Nah Pak Muklis disini Sebagai Subjek Predikatnya itu Memakan Mie ayamnya Itu Sebagai Objek Dan Ekstra pedasnya itu Sebagai Pelengkap Jadi Disini Kita bisa Lihat ya Nah disini Contoh lagi Dino Sebagai Subjek Memakai Predikat Baju Objek Dan Putih Disini Pelengkap Next Subjek Predikat Objek Pelengkap Dan Keterangan Nah Bu Ina Sebagai Subjek Predikat Itu Menyantap Objek Itu Mie ayam Pelengkap Itu Yang pedas Keterangan Alat Disini ya Dengan Sumpit Keterangan Alat Disini Kita lanjut Lagi Subjek Predikat Dan Keterangan Nah Subjeknya Itu Nur Min Predikatnya Makan Keterangannya Dengan Sendok Nur Min Makan Dengan Sendok Jadi Bisa Dipahami Setusnya Dan Ada SPOK Yang Subjek Predikat Objek Dan Keterangan Lengkap Lengkap Juga SPOK Aku Pergi Ke Sekolah Pagi Pagi Sekali Subjek Subjeknya Aku Peridikannya Pergi Objeknya Ke Sekolah Keterangan Pagi Pagi Sekali Terus Keterangan Lanjut Subjek Predikat Pelengkap Keterangan Jadi Tidak Objeknya Disini Bu Citra Memakan Yang Pedas Di Sini Hari Jadi Jadi Bukit Terang Sebagai Subjek Orang Itu Sebagai Subjek Pastinya Predikat Itu Memakai Yang Mengerjakan Sesuatu Itu Sebagai Predikat Pelengkapnya Yang Pedas Keterangannya Di Siang Hari Keterangan Dan Seterusnya Nah Anak-anak Ini adalah Beberapa Contoh Mengenai Kalimat Efektif Jadi Anak-anak Bisa Pahami SPOK Itu Terlebih Dahulu Baru Anak-anak Bisa Mengerjakan Tugas-tugas Yang Diberikan Oke Sekian Dari Saya Selamat Mengerjakan Tugas